Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 24. Aku tidak habis pikir dan tidak mengerti. Padahal aku tidak pernah mencari masalah, tidak pernah berbuat jahat, bahkan selalu mengampuni orang lain, namun kenapa orang lain malah menghendaki kematianku? Ah 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 ah, gumam Tio Chia Hyong sambil menarik nafas panjang. Lebih gampang menjadi orang jahat daripada menjadi orang baik, sebab orang baik harus menghadapi berbagai macam percobaan, Tio Chia Hyong melakukan perjalanan siang malam menuju Tibet. Kira-kira belasan hari kemudian, ia tetap memasuki daerah itu. Tibet merupakan sebuah negeri kecil, namun cukup padat penduduknya. Yang berkuasa di Tibet adalah kepala dalai lama bernama Patoho, yang sangat dihormati dan diagungkan rakyat. Setelah tiba di Tibet, Tio Chia Hyong langsung menuju sebuah biara yang sangat besar dan megah. Para dalai lama di biara itu menyambut kedatangannya dengan hormat, sebab Tio Chia Hyong berasal dari Tionggoan. Ketika Tio Chia Hyong memperkenalkan namanya, para dalai lama tampak terkejut, dan segera ke dalam untuk melapor. Berselang beberapa saat, Tio Chia Hyong dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Ketika ia baru saja duduk, muncullah seorang dalai lama tua. Selamat datang ucap dalai lama tua itu. Aku kepala dalai lama di sini, namaku Patoho, dalai lama Patoho, Tio Chia Hyong memberi hormat. Kedatanganku, aku tahu, dalai lama Patoho manggut-manggut, lalu mengibaskan tangannya agar para dalai lama yang berada di situ masuk ke dalam setelah tinggal mereka berdua, barulah kepala dalai lama itu berkata. Maaf, aku yang ke Tionggoan, jadi engkau yang menangkap Lin Cheng Im, tanya Tio Chia Hyong bernada gusar. Ya, dalai lama tua mengangguk. Sekali lagi aku mohon maaf atas tindakanku itu, aku terpaksa melakukannya demi kewibawaanku, ujar dalai lama tua memberitahukan. Di mana Lin Cheng Im sekarang kening Tio Chia Hyong berkerut. Penang dalai lama tua tersenyum, lalu bertepuk tangan tiga kali sesaat kemudian, tampak Lin Cheng Im berjalan keluar. Begitu melihat Tio Chia Hyong, ia langsung berlari ke arahnya, lalu mendekap di dadanya. Kakak Hyong, adik Im Tio Chia Hyong membelainya. Bagaimana para dalai lama di sini memperlakukanmu? Sangat sopan dan baik, jawab Lin Cheng Im jujur. Syukurlah ucap Tio Chia Hyong, kemudian memandang dalai lama tua seraya berkata. Kalau tidak salah, engkau ingin membuat perhitungan denganku karena aku telah memusnahkan kepandayan empat dalai lama itu, bukan aku paman guru mereka, maka ku harap engkau mengerti dan maklum adanya sahut dalai lama tua patoho. Jadi, Tio Chia Hyong mengerutkan kening. Tentunya aku harus bertanding denganmu sahut dalai lama tua patoho. Sebab menyangkut kewibawaanku Oh Tio Chia Hyong menatapnya tajam, kemudian memandang Lin Cheng Im dan bertanya. Adik Im, apakah engkau tidak menceritakan kepada dalai lama tua tentang sepak terjang keempat dalai lama itu di Tionggoan sudah kuceritakan? Jawab Lin Cheng Im. Dalai lama tua ujar Tio Chia Hyong. Dia telah menceritakan itu, kenapa engkau masih ingin menuntut balas kepadaku kalau dia tidak menceritakan, bagaimana mungkin aku memperlakukannya begitu baik sahut dalai lama tua. Tapi biar bagaimanapun, aku tetap paman guru mereka, HMM Dingus Tio Chia Hyong. Seharusnya engkau bersyukur, karena aku tidak membunuh mereka berempat. Maksudmu dalai lama tua patoho menatapnya heran. Mereka berempat membunuh kakak kandungku, tapi aku hanya memusnahkan kepandayan mereka, apakah aku masih kurang bijaksana sahut Tio Chia Hyong? Apa dalai lama tua terbelalak? Benarkah itu benar, dalai lama tua, sahut Lin Cheng Im? Aku lupa memberitahukan, ah ah ah, dalai lama tua menarik nafas panjang. Kalau begitu, aku mohon maaf kepada kalian aku tak menyangka kalau mereka berempat begitu jahat, engkau lah yang bersalah, tegas Tio Chia Hyong. Kok aku dalai lama tua heran? Sebar engkau yang mengutus mereka ke Tionggoan untuk membantu Bulim Samu. Kalau engkau tidak mengutus mereka ke sana, tentunya hal itu tidak akan terjadi, sahut Tio Chia Hyong. Ah ah ah, dalai lama tua menghela nafas. Aku terpaksa, kenapa terpaksa? Tanya Tio Chia Hyong heran. Karena aku pernah berhutang budi kepada Tian Gwe Asinmo. Bulim Samu mengutus seseorang kemari untuk minta bantuanku atas nama Tian Gwe Asinmo, sehingga aku terpaksa menyuruh keempat dalai lama itu ke Tionggoan untuk membantu Bulim Samu, Tian Gwe Asinmo, Tio Chia Hyong tercengang. Siapa Tian Gwe Asinmo itu? Dia paman guru Bulim Samu, dalai lama tua memberitahukan. Kira-kira tujuh puluh tahun lampau, Tian Gwe Asinmo pernah menyelamatkan nyawaku. Akan tetapi setelah itu dia kehilangan jejak. Oh oh Tio Chia Hyong manggut-manggut. Setelah kakak seperguruanku meninggal, aku mengambil alih kekuasaan di sini, tutur dalai lama tua sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pada waktu itu, banyak dalai lama di sini menentang, sebab aku tergolong dalai lama jahat. Namun setelah aku berkuasa, sejak itu aku pun berubah, berubah baik, kantanya Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Betul, dalai lama tua mengangguk. Aku bersungguh-sungguh memimpin para dalai lama di sini. Di samping itu, aku pun menjaga kesejahteraan rakyat. Sejak itu para dalai lama di sini tidak menentangku lagi, sebaliknya malah sangat menghormatiku. Kemudian aku juga membangun sebuah biara yang amat besar. Namun karena kekurangan dena, maka aku minta bantuan Tuan Hangya di Tai Li. Oh oh, Tio Chia Hyong manggut-manggut. Oh ya, di mana keempat dalai lama itu sekarang beristirahat di ruang dalam, jawab dalai lama tua dan menambahkan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di sini, aku harus menghukum mereka, tidak perlu dengan hukuman berat, sebab mereka telah kehilangan kepandayan, ujar Tio Chia Hyong. Engkau sungguh berhati bajik dalai lama tua makin kagum terhadap Tio Chia Hyong. Urusan ini telah usai, maka kami mau mohon diri kembali ke Tionggoan, ucap Tio Chia Hyong. NGMM dalai lama tua manggut-manggut. Ku dengar engkau berkepandayan tinggi sekali, oleh karena itu, mau bertanding dengan aku, kan tanya Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Kira-kira begitulah, jawab dalai lama tua. Tentunya engkau tidak akan mengecewakan aku, kan dalai lama tua, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan. Padahal usiamu telah mencapai seratus tahun, kenapa masih, terus terang, dalai lama tua tersenyum. Aku masih penasaran, bagaimana mungkin kepandayanmu begitu tinggi? Karena usiamu masih muda, maka aku ingin menguji kepandayanmu. Dalai lama tua, Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kita hanya bertanding tiga jurus saja. Engkau tidak akan menolakkan dalai lama tua menatapnya. Baiklah, Tio Chia Hyong mengangguk. Dalai lama tua berjalan ke tengah-tengah ruang tamu. Tio Chia Hyong mengikutinya, kemudian mereka berdiri berhadapan. Betapa gembiranya Lim Cheng Im, sebab ia akan menyaksikan pertandingan yang seru. Hati-hati seru dalai lama tua. Jurus pertama dalai lama tua mulai menyerang Tio Chia Hyong dengan pukulan. Tio Chia Hyong segera berkelit dengan Kyo Kyo Santian P.O. Bagus seru dalai lama tua. Ini jurus kedua, hati-hatilah kali ini dalai lama tua menyerang Tio Chia Hyong dengan jurus yang sangat dasyat dan lihai. Badannya berputar-putar mengitari Tio Chia Hyong, sekaligus mengibaskan lengan jubahnya, yang menimbulkan suara yang menderu-deru. Itulah jurus andalan Tian Suan Te Coan, langit bergoyang bumi berputar. Tio Chia Hyong tidak tinggal diamlah pun berputar-putar dan mendadak mengibaskan lengan bajunya menangkis serangan itu. Daar terdengar suara benturan dasyat. Tio Chia Hyong tetap berdiri di tempat, tetapi dalai lama tua terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Setelah berdiri tenang, barulah ia menatap Tio Chia Hyong dengan matlah, terbelalak. Sungguh hebat sekali ujarnya lalu menghela nafas. Aku mengaku kalah, kepandaian dalai lama tua sangat tinggi sekali. Terima kasih atas kemurahan hatimu, dalai lama tua ucap Tio Chia Hyong. Engkau terlampau merendah, dalai lama luat tertawa. Memang pantas engkau memperoleh julukan Bek Isin Hiap. Aku kagum dan salut kepadamu. Dalai lama tua, kami mohon diri ucap Tio Chia Hyong. Baiklah, dalai lama tua manggut-manggut. Terima kasih atas kunjunganmu, mudah-mudahan engkau akan kemari lagi kelap. Mudah-mudahan sahut Tio Chia Hyong sekaligus memberi hormat, lalu mengajak Lin Cheng Im pergi. Mereka berdua tidak tahu bahwa di saat mereka berdua meninggalkan Tibet, di saat itu pula terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan dalam rimba persilatan Tionggoan. Bab 38 Im Sye Hang Mo, Iblis Gila Alembaka. Dengan penuh keheranan Hui Kong Taisu, ketua partai Siao Lim menghadap ketiga paman gurunya di ruang semedi. Ternyata Siao Lim Seng Tiang Lo menyuruh seorang Hua Sio kecil memanggilnya menghadap paman guru, Hui Hong Taisu memberi hormat. Duduklah sahut tiga tetua Siao Lim. Paman guru memanggilku menghadap ada apa gerangannya tanya Hui Hong Taisu. Hui Hong, beberapa hari ini kami bertiga tidak bisa bersemadi dengan tenang, maka kami berfirasat akan terjadi sesuatu, Hui Hong Taisu terkejut. Kira-kira apa yang akan terjadi, paman guru A.A.A.A., salah seorang tetua menarik nafas panjang. Oni tohut kejahatan memang sulit ditumpas. Tiap kali ditumpas, tetapi selalu tumbuh kembali seperti jamur, maksud paman guru Hui Hong Taisu tersentak mendengar ucapan itu rimba persilatan akan dilanda banjir darah lagi, sahut tetua itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Akan muncul seorang iblis ganas menghancurkan tujuh partai besar rimba persilatan, termasuk Kei Pang, paman guru, Hui Hong Taisu kurang percaya. Iblis ganas itu muncul, berarti ajal kami telah tiba, tiga tetua memberitahukan. Oni tohut itu memang sudah merupakan takdir, benarkah itu, paman guru benar, Jiti yang lo, tetua kedua, Manggut-manggut. Oleh karena itu, engkau harus segera berangkat ke markas pusat Kei Pang untuk memberitahukan kepada Bulim Ji Hiei tentang firasat kami agar mereka bisa bersiap-siap. Ya, paman guru, Hui Hong Taisu mengangguk. Setelah itu, engkau harus segera pulang pesan tiga tetua itu. Ya, paman guru, Hui Hong Taisu mengangguk lagi setelah memberi hormat. Hui Hong Taisu berangkat ke markas pusat Kei Pang. Beberapa hari kemudian, sampailah dia di markas pusat Kei Pang. Bulim Ji Hiei, Tok Pai Sin Wan dan Lim Penghang menyambut kedatangan ketua Siaulim itu dengan penuh keheranan. Hahaha, semgan sin kei tertawa gelak. Kepala gundul, angin apa yang membawamu kemari mungkin angin badai, sahut Hui Hong Taisu dan memberitahukan. Paman guru yang mengutusku kemari, oh semgan sin kei mengerutkan kening. Silakan duduk terima kasih Hui Hong Taisu duduk. Kepala gundul semgan sin kei menatapnya. Kenapa paman gurumu mengutusmu kace mari omitohut ucap Hui Hong Taisu, kemudian menghela nafas panjang. Ketiga paman guruku berfirasat buruk, ketiga tua bangka itu berfirasat buruk apa tanya Kim Siaw Su Seng. Omitohut Hui Hong Taisu menengok kace sana kemari. Kok tidak kelihatan Tio Chae Hiong? Kemana dia? Lim Penghang menarik nafas. Dia sedang ke Tibet, oh Hui Hong Taisu heran. Kenapa ke Tibet? Apakah telah terjadi sesuatu di sini ya? Lim Penghang mengangguk. Dalai lama tua Tibet, Lim Penghang memberitahukan tentang peristiwa yang menimpa Lim Cheng Im sampai kelergian Telo Chae Hiong ke Tibet. Hui Hong Taisu mendengarkan dengan metle, terbelalak. Omitohut Hui Hong Taisu mengjeleng gelengkan kepala. Mungkinkah itu merupakan firasat ketiga paman guruku? Ketiga paman gurumu berfirasat apa tanya Lim Penghang tegang. Ketiga paman guruku memberitahukan, bahwa beberapa hari lalu mereka bertiga tidak bisa bersemadi dengan tenang, sehingga timbul suatu firasat. Hui Hong Taisu menghela nafas. Lanjutkan ujar Sem Gan Sin Ke tidak sabaran. Ketiga paman guruku berfirasat, bahwa akan muncul seorang iblis ganas dalam rimba persilatan, maka rimba persilatan akan dilanda banjir darah lagi, iblis ganas itu muncul, berarti ajal ketiga paman guruku pun tiba, Hui Hong Taisu memberitahukan. Oh Sem Gan Sin Ke tersentak. Mungkinkah itu kalau begitu, ujar Lim Penghang. Tentunya tiada kaitannya dengan kepergian Cieh Yong ke Tibet, menurutku pun begitu, sambung Kim Siao Suseng. Firasat ketiga paman guruku tidak pernah meleset, maka mengutusku kemari memberitahukan, agar partai Kepang bersiap-siap, ujar Hui Hong Taisu. Heran Gumam Sem Gan Sin Ke sambil menggaruk-garuk kepala. Kepandayan Bu Lim Sem Mot telah musnah, sedangkan Kutek Chun, murid mereka itu telah terjun ke Jurang. Lalu, iblis ganas mana yang akan muncul mungkin kali ini firasat ketiga tetua Siao Lim akan meleset, ujar Lim Penghang. Menurut pendapatku, firasat ketiga tetua Siao Lim tidak akan meleset, sahut Tok Paisin Wan. Maka ada baiknya kalau kita mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. MGMM Sem Gan Sin Ke manggut-manggut. Om Itohut Hui Hong Taisu bangkit berdiri. Aku mau mohon diri, karena ketiga paman guruku telah berpesan kepadaku harus segera pulang setelah memberitahukan tentang itu. Baiklah, ucap Sem Gan Sin Ke dan berpesan. Tolong sampaikan salam kami kepada Siao Lim Sem Tiang Lo Om Itohut, Hui Hong Taisu mengangguk, lalu melangkah pergi. Lim Penghang mengantarnya sampai di depan markas pusat, setelah itu, barulah kembali ke dalam. Harus kita tanggapi dengan serius firasat Siao Lim Sem Tiang Lo itu ujar Kim Siao Suseng dengan kening berkerut-kerut. Tapi, Sem Gan Sin Ke menggeleng-gelengkan kepala. Kira-kira siapa iblis ganas yang akan muncul itu? Bagaimana mungkin kita tahu, Sahut Tok Pai Sin Wan? Haaah, seru Lim Penghang kaget. Mungkinkah iblis ganas itu adalah, siapa tanya Sem Gan Sin Ke cepat? Tio Chiehiong, jawab Lim Penghang dengan wajah pucat pias. Kok engkau jadi ngawur bentak Sem Gan Sin Ke? Bagaimana mungkin Tio Chiehiong akan berubah menjadi iblis ganas? Aku berani menjamin dengan kepalaku, selakim Siao Suseng. Kalau Tio Chiehiong berubah menjadi iblis ganas, akanku persembahkan kepalaku kepadanya, Penghang Sem Gan Sin Ke menatapnya tajam. Kenapa engkau berpikir begitu? Apa alasan mu Cheng Im terjadi sesuatu, itu dapat membuat Tio Chiehiong berubah menjadi jahat, Sahut Lim Penghang. Kalau benar begitu, tentunya Tio Chiehiong akan membantai kaum penjahat dan golongan hitam, ujar Sem Gan Sin Ke dan melanjutkan. Tapi Siao Lim Sem Tiang Lo berfirasat, bahwa tujuh partai besar akan hancur, termasuk Kek Pang jadi tidak mungkin Tio Chiehiong yang berubah menjadi iblis ganas, MGM M.M.M. Kim Siao Suseng Manggut-Manggut. Pasti orang lain, hanya saja kita tidak tahu siapa orangnya, mudah-mudahan Tio Chiehiong cepat pulang ujar Tok Sia Sin Wan. Kita bisa berunding bersama, ya Ahlin Penghang menghela nafas. Tidak mungkin Tio Chiehiong dan Cheng Im akan begitu cepat pulang, sebab mereka pasti pesiar ke sana kemari, benar, Sem Gan Sin Ke manggut-manggut dan menambahkan. Sudahlah kenapa kita harus memusinkan sesuatu yang belum terjadi? Yang penting kita harus kesiap-siap, Lim Pangcu pesan Kim Siao Suseng serius. Markas pusat ini harus dijaga ketat, kita tidak boleh lengahnya, Lim Penghang mengangguk lalu menurunkan perintah kepada para pengemis peringkat menengah untuk memperketat penjagaan. Pada suatu malam yang hening, terdengarlah suara doa di dalam biara Siao Lim. Pada saat bersamaan, mendadak terdengar suara tawa yang menyeramkan, sehingga suara doa itu berhenti. Hahaha, suara tawa yang menyeramkan itu terus bergema. Kep Wee Lohan, delapan belas arhat, berhambur keluar, kemudian disusul oleh Wihong Taesu dan Siao Lim Sem Tiang Iohi H.E.H.E. suara tawa itu masih bergema, dan tiba-tiba melayang turun sosok bayangan. Siapa engkau bentak Kep Wee Lohan? Kemudian dengan tangan memegang toya, delapan belas arhat itu mengurung sosok yang baru melayang turun. Aku Imsi Yehang Mo, iblis gila alam baka, sahut orang itu dia berpakaian kumal dan rambutnya yang panjang raut-awutan, sehingga mukanya tidak tampak jelas karena tertutup oleh rambutnya. Mau apa engkau kemari bentak Kep Wee Lohan? Hihihi Imsi Yehang Mo tertawa terkekeh-kekeh. Malam ini Siao Lim harus musnah, Aku akan membunuh kalian serang seru kepala Kep Wee Lohan seketika tampak belasan toya berkelebatan menyerang Imsi Yehang Mo. Pada waktu bersamaan, terlihat pula sinar pedang berkelebat ke sana kemari, disusul oleh suara jeritan yang menyayat hati. Ah 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 ah. Kep Wee Lohan telah terkulai bermandi darah. Ternyata mereka telah mati dengan tubuh tak berbentuk, karena sekujur tubuh mereka tertusuk dan terbacok tidak karuhan. Omi Tohut Syaulin Sem Tiang Lo mendekati Im Syehang Mo. Hahaha Hihihi Im Syehang Mo tertawa seram. Syaulin Sem Tiang Lo, ajat kalian telah tiba malam ini Omi Tohut ucap Syaulin Sem Tiang Lo sekaligus mengurung Im Syehang Mo. Hihihi kalian bertiga harus mati teriak Im Syehang Mo. Mendadak pedang di tangannya berderak begitu cepat menyerang Syaulin Sem Tiang Lo. Omi Tohut Syaulin Sem Tiang Lo seberah menangkis dengan kibasan lengan jubah. Berat lengan jubah Syaulin Sem Tiang Lo putus oleh sabetan pedang Im Syehang Mo. Bukan main terkejutnya Syaulin Sem Tiang Lo, begitu pula Hui Kong Tai Su yang menyaksikannya. Hihihi Im Syehang Mo terus tertawa terkekeh, kemudian mendadak menyerang lagi sungguh aneh dan cepat gerakan pedangnya, bahkan tampak kacau tidak karuan Syaulin Sem Tiang Lo menangkis dan balas menyerang. Delapan jurus kemudian, gerakan pedang Im Syehang Mo makin kacau tidak karuan, sehingga membuat Syaulin Sem Tiang Lo kewalahan menghadapinya. Sekonyong-konyong Im Syehang Mo mementak aneh, dan tampak pedangnya berkelebat ke sana kemari. Gerakannya sangat cepat, aneh dan kacau balau tidak karuan, sehingga tidak dapat diikuti dengan pandangan mati. Setelah itu, Im Syehang Mo berdiri diam di tempat Syaulin Sem Tiang Lo juga berdiri tegak, namun bagian pinggang mereka telah berlumuran darah. Berselang sesaat, robohlah tiga tetua Syaulin itu. Ha'ahui Kong Tai Su terkejut dan wajahnya pucat pias. Omi Tohut, ternyata yang roboh bagian atas tubuh, bagian bawah dari pinggang sampai ke kaki tetap berdiri. Betapa mengenaskan kematian Syaulin Sem Tiang Lo itu, tubuh mereka terkutung jadi dua. Hihihihihi, Im Syehang Mo tertawa seram. Paman guru-paman guru, metohowi Kong Tai Su telah basah. Omi Tohut, omi Tohut, hihihihi Im Syehang Mo tertawa terkekeh-kekeh. Apakah omi Tohut dapat melindungimu, huwasyo tua engkau iblis, huwi Kong Tai Su melangkah maju. Jangan bergerak bentak Im Syehang Mo, dan mendadak sepasang matanya memancarkan cahaya hijau. Hut Hong Tai Su langsung diam di tempat, bahkan tampak seakan kehilangan sukma. Hui Hong Tai Su Im Syehang Mo menatapnya. Ya, sahut ketua Syaulin itu. Mulai sekarang dan selanjutnya, engkau harus patuh kepada perintahku ujar Im Syehang Mo sepatah demi sepatah. Ya, huwi Kong Tai Su mengangguk. Hahaha, hihihi Im Syehang Mo tertawa gelat. Engkau harus ikut aku Im Syehang Mo melesat pergi, dan huwi Kong Tai Su mengikutinya dari belakang sayup. Sayup masih terdengar suara tawa seram Im Syehang Mo. Kejadian diri biara Syaulin sangat menggemparkan, dan mengejutkan rimba perselatan. Kaum perselatan mana yang tidak akan terkejut ketika mendengar Syaulin Seng Ti yang lemati secara mengenaskan. Lagi pula huwi Kong Tai Su hilang entah kace mana siapa Im Syehang Mo, tiada seorang pun yang mengetahuinya. Partai-partai lain pun mulai tercekam, terutama partai Butong. Malam ini Edhian Tojin berbicara serius dengan lima muridnya, yakni Butong Naohiap, lima pendekar Butong. Kalian berlima dengar baik-baik ujar Edhian Tojin sambil memandang mereka. Kini partai Syaulin boleh dikatakan telah musnah, mungkin tidak lama lagi akan giliran kita oleh karena itu. Apabila Im Syehang Mo muncul, kalian berlima harus bersembunyi di ruang bawah tanah. Apapun yang terjadi atas diriku, kalian berlima tidak boleh keluar, guru, ingat kalian berlima harus selamat agar partai Butong masih bisa berdiri kelak. Jangan sampai partai kita lenyap dari rimba persilatan, ujar Edhian Tojin sambil menghela nafas panjang. Kalau diriku terjadi sesuatu, kalian berlima harus segera ke markas pusat Kepang menemui Bu Lin Ji Hyaya, guru, In Syehang Mo muncul mengganas, namun pek isin hiap malah tenggelam entah kemana Edhian Tojin menggeleng-gelengkan kepala. Guru In Syaulau memberitahukan. Pek isin hiap sedang pergi ke Tibet, dan hingga saat ini masih belum pulang, di saat rimba persilatan dilanda banjir darah, dia malah tidak ada, Edhian Tojin menghela nafas lagi. Mungkin pek isin hiap sudah dalam perjalanan pulang, ujar di Cok Teng. Itu Cun sudah terlambat, Edhian Tojin menggeleng-gelengkan kepala lagi. Sungguh tak disangka, setelah Bu Lin Sem Mo, Empat Dalai Lama dan Kutek Cun ditumpas oleh pek isin hiap kini malah muncul In Syehang Mo yang begitu ganas dan kejam, sekonyong-konyong terdengarlah suara tawa menyeramkan di luar seketika wajah Edhian Tojin berubah pucat pias. Im Syehang Mo telah datang, cepatlah kalian berlima bersembunyi di ruang bawah tanah cepat ujar Edhian Tojin dengan suara gemetar. Guru, kalian tidak usah menghiraukan diriku, cepatlah kalian masuk ke dalamnya, Guru Butong Naohiap segera berlari ke dalam, sedangkan Edhian Tojin berhambur keluar lelah melihat puluhan murid Butong telah terkapar menjadi mayat di halaman, sementara suara tawa seram itu masih terus bergema. Iblis cepat perlihatkan dirimu bentak Edhian Tojin. Hihihi mendadak muncul sosok bayangan, yang tidak lain Im Syehang Mo. Im Syehang Mo, diam bentak Im Syehang Mo sambil menatapnya dengan mata memancarkan cahaya hijau. Edhian Tojin langsung diam, seperti telah kehilangan sukma. Im Syehang Mo tertawa seram lagi, kemudian membentak. Edhian Tojin mulai sekarang engkau harus patuh kepada perintahku ya mari ikut aku ya Im Syehang Mo melesat pergi, dan Edhian Tojin segera melesat mengikutinya. Setelah partai Butong runtuh, menyusul partai Hwe Asan, Kunlun, Gowye, Hongtong dan partai Swatsan bahkan Lem Kiong Hujin, Tui Hun Lojin dan Gowihon Tiong pun hilang entah kemana. Kini hanya tersisa Kepang. Penjagaan di markas pusat Kepang pun diperketat sedangkan Bu Ling Ji Hie, Tok Pai Sin Wan dan Ling Peng Heng telah bersiap dengan perasaan tercekam. Mereka semua duduk di aula depan dengan kening berkerut-kerut. Mendadak mereka mendengar suara seruan di luar, yang saling menyusul. Butong Gowye berkunjung, Butong Gowye berkunjung, berselang beberapa saat kemudian, muncullah Butong Gowye dengan wajah muram. Mereka berlima memberi hormat. Silakan duduk ucap Lim Peng Heng. Terima kasih, Lim Peng Cu ucap Butong Gowye lalu duduk. Apakah sudah ada kabar berita tentang Edhian Tojin tanya Sam dan Sin Ke sambil memandang mereka? Belum, Butong Nau Hiap menggeleng-gelengkan kepala. Heran Gumam Lim Peng Heng. Para ketua tujuh partai itu hilang kemana? Kok tiada jejaknya sama sekali kami yakin, mereka telah ditangkap oleh In Si Ye Hang Mo, ujar In Si Au Ho, salah seorang Butong Ngu Hiap. Tui Hun Lojin, Go Hoon Tiong dan Lem Kiong Hujan juga telah hilang, sambung Lise meng memberitahukan. Apa Sam dan Sin Ke terbelalak? Mereka juga telah hilangnya, In Si Au Ho mengangguk. Aku pun yakin, mereka pasti ditangkap oleh In Si Ye Hang Mo. Tujuh partai besar telah runtuh, Tui Hun Lojin, Go Hoon Tiong dan Lem Kiong Hujan pun telah hilang. Kini, pasti giliran kita, ujar Lim Peng Heng sambil mengerutkan kening. Tidak salah, Kim Si Au Suseng manggut-manggut. Maka kita harus siap bertarung mati-matian, heran Sam dan Sin Ke menggeleng-gelengkan kepala. Siapa sebetulnya In Si Ye Hang Mo itu? Kok kepandainya begitu tinggi? Pengemis bau Kim Si Au Suseng tertawa. Si Au Lim Sem tiang lo mati di tangan In Si Ye Hang Mo. Apakah kita juga akan menyusul engkau takut mati ya? Sastrawan Sialan tanya Sam dan Sin Ke menyindir. Takut mati sih tidak hanya saja kemungkinan besar kita akan mati penasaran, sahut Kim Si Au Suseng. Benar, Tepai Sin Wan manggut-manggut. Karena kita akan mati tanpa tahu siapa In Si Ye Hang Mo itu. Ah 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 ah, Lem Peng Heng menghela nafas. Kenapa Cia Hiong dan Ceng In masih belum pulang? Lebih baik mereka belum pulang, sahut Sam dan Sin Ke. Kenapa Lim Peng Heng heran? Agar mereka tidak usah menjadi korban di sini, ujar Sam dan Sin Ke. Tentunya kalian tahu betapa tingginya kepandainya Si Au Lim Sem tiang lo, tapi mereka hanya dapat bertahan belasan jurus, kemudian mati secara mengenaskan, pengemis bau Kim Si Au Suseng menatapnya. Menurutmu, Cie Hiong masih tidak mampu menghadapi Im Si Ye Hang Mo. Entahlah, Sam dan Sien Ke menggelengkan kepala. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara tawa yang menyeramkan, wajah Butong Nao Hiap langsung berubah. Im Si Ye Hang Mo datang seru mereka dengan suara bergemetar. Bagus Sam dan Sien Ke tertawa gelap. Mari kita hadapi dia mereka semua berhambur keluar. Tampak seorang berdiri di halaman markas pusat Kek Pang dan puluhan mayat bergelimpangan di situ pula. Hahaha Hihihi Im Si Ye Hang Mo tertawa. Akanku habiskan semua orang di sini Hihihi, Im Si Ye Hang Mo Sem Gan Sien Ke menatapnya. Siapakah kau? Ada permusuhan apa engkau dengan Kek Pang? Hihihi Im Si Ye Hang Mo terus tertawa. Pokoknya aku harus menghabiskan nyawa kalian di mana Tio Cie Hiong? Akanku cincangga, akanku hisap darahnya di mana Tio Cie Hiong? Cepat suruh dia keluar, dia tidak ada, sahuturn penghen. Engkau punya dendam dengannya pokoknya kalian semua harus mati. Tio Cie Hiong harus mati juga Hihihi Im Si Ye Hang Mo tertawa gila. Siapa yang berada di sini, harus mati Im Si Ye Hang Mo Kim Siao Sieng tertawa dingin. Belum tentu engkau dapat membunuh kami. Hahaha kalian pasti mati Im Si Ye Hang Mo mulai menghunus pedangnya. Akanku cincang kalian semua bagus. Sem Gan Sien Ke tertawa gelap. Mari kita bertarung engkau tidak perlu omong besar di sini. Sem Gan Sien Ke sudah memegang tongkat bambu, Kim Siao Sieng menggenggam suling emasnya, Lim Peng Heng memegang tongkat bambu, sedangkan Tok Pai Sin Wan mengeluarkan goloknya. Hihihi mendadak pedang Im Si Ye Hang Mo bergerak menyerang mereka berempat. Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan langsung menangkis dengan senjata masing-masing. Akan tetapi, sekonyong-konyong Im Si Ye Hang Mo melesat ke atas, kemudian badannya berputar-putar bagaikan angin puyuh dan pedangnya berkelebatan ke sana kemari. Berat pakaian Sem Gan Sien Ke dan Kim Siao Sieng telah sobek tersabet pedang. Mereka berdua segera meloncat ke belakang, begitu pulau Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan. Sungguh di luar dugaan, ternyata bahu kedua orang itu telah teriuka dan mengucurkan darah. Hati-hati ujar Sem Gan Sien Ke. Ilmu pedang Im Si Ye Hang Mo sangat aneh dan lihai hihihi Im Si Ye Hang Mo tertawa. Kalian semua harus mati pokoknya harus mati mendadak ia menyerang lagi. Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan terkejut bukan main, sebab gerakan pedang Im Si Ye Hang Mo cepat laksana kilat, bahkan kacau balau tapi lihai sekali. Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan terpaksa menangkis, maka terjadilah pertarungan hebat. Belasan jurus kemudian, Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan mulai terdesak. Im Si Ye Hang Mo tertawa seram, dan gerakan pedangnya juga bertambah aneh dan kacau balau. Sert berces Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan sudah bermandi darah. Sedangkan Im Si Ye Hang Mo terus tertawa seram dan pedangnya pun terus bergerak laksana kilat. Kelihatannya Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan akan mati di bawah pedang Im Si Ye Hang Mo, sebab mereka berempat telah terluka. Di saat nyawa mereka berempat berada di ujung pedang itu, mendadak terdengar suara tawa yang sangat nyaring dan melengking-lengking. Hai 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 Im Si Ye Hang Mo tampak tertegun ketika mendengar suara tawa itu, sehingga ia berhenti menyerang seketika Bulim Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan meloncat ke belakang, sebab sekujir badan mereka telah berlumuran darah. Hai 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 suara tawa yang nyaring dan melengking-lengking itu masih bergema, disusul oleh suara yang penuh mengandung dendam. Aku pasti mencincangmu, aku pasti mencincangmu tampak melayang turun sosok bayangan putih dihadapan Im Si Ye Hang Mo. Wajahnya tidak tampak jelas, sebab tertutup oleh rambutnya yang panjang tergerai. Namun pakaiannya bersih sekali dan serba putih. Hi 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 Im Si Ye Hang Mo tertawa. Mau apa kau aku harus mencincangmu, aku harus mencincangmu sahut wanita berbaju putih, lalu mendadak menyerang Im Si Ye Hang Mo dengan pedang justru sungguh membingungkan, karena gerakan pedangnya juga kacau balau tidak karuhan. Hi 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 Im Si Ye Hang Mo tertawa dan sambil menangkis. Terjadilah pertarungan sengit, tapi mereka berdua bertarung sambil tertawa. Gerakan pedang mereka sama cepat laksana kilat, bahkan juga kacau balau. Bu Lin Ji Hie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan menyaksikan pertarungan itu di Ngamak Le, terbelalak. Padahal mereka berempat telah terluka, namun pertarungan itu membuat mereka lupakan lukanya. Hi 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 wanita berbaju putih tertawa nyaring dan melengking-lengking sambil menyerang Im Si Ye Hang Mo. Aku harus mencincangmu, aku harus mencincangmu sungguh mengherankan, Im Si Ye Hang Mo kelihatan agak takut kepada wanita berbaju putih itulah bertarung sambil mundur, bahkan kemudian melesat pergi. Namun wanita berbaju putih tidak membiarkannya. Engkau mau kabur kemana? Aku pasti mencincangmu, aku pasti mencincangmu serunya sambil mengejar setelah mereka berdua melesat pergi. Bu Ling Ji Hi Ye, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan sating memandang. Untung wanita berbaju putih itu segera datang. Kalau tidak, Sem Gan Sien K menggeleng-gelengkan kemala. Pengemis Baw Kim Siao Suseng tertawa. Kelihatannya kita sudah harus pensiun. Hahaha Sem Gan Sien K tertawa gelap. Benar sudah waktunya kita pensiun dari rimba persilatan, heran gumam Tok Pai Sin Wan. Siapa Im Sien Hang Mo dan siapa pula wanita berbaju putih itu kita sama sekali tidak bisa melihat jelas wajah mereka. Sem Gan Sien K menggeleng-gelengkan kepala. Wajah mereka sama-sama tertutup rambut. Mari kita ke dalam berobat dulu ujar Lim Peng Heng. Aduh Uuh Tok Pai Sin Wan mengadu-adu kesakitan. Eh Sem Gan Sien K terbelalat. Kenapa baru sekarang engkau menjerit kesakitan baru sekarang aku merasa sakit. Sahut Tok Pai Sin Wan dengan wajah meringis. Aduh Uuh Kim Siao Suseng juga menjerit kesakitan. Hahaha kalian berdua, mendadak Sem Gan Sien K juga menjerit kesakitan. Mereka berempat lalu berjalan ke dalam setelah mengobati dan membalut luka-luka di tubuh masing-masing, barulah mereka duduk sambil menarik nafas lega. Kita semua masih beruntung, ujar Sem Gan Sien K. Tapi kalau wanita berbaju putih itu tidak segera muncul, kita semua pasti sudah menjadi mayat, benar, Kim Siao Suseng manggut-manggut. Im Sye Hang Mo tertawa menyeramkan, sedangkan wanita berbaju putih tertawa nyaring dan melengking-lengking, kelihatannya mereka berdua, tidak waras, kan sambung Tok Pai Sin Wan. Ya, Kim Siao Suseng manggut-manggut lagi. Kalau begitu iblis gila ala baka memang tidak waras. Lalu wanita, Pek I Hang Li, wanita gila baju putih, sahut Sem Gan Sien K. Kita menamainya Pek I Hang Li saja, julukan yang tepat bagi wanita itu Kim Siao Suseng tertawa. Heran, memang mengherankan, sambung Sem Gan Sien K. Gerakan pedang mereka hampir mirip. Mungkinkah mereka berdua kakak beradik seperguruan mungkin, Tok Pai Sin Wan mengangguk. Tapi, siapa guru mereka? Dalam rimba persilatan tidak pernah terdengar ada orang gila yang berkepandayan tinggi, lagi pula, Lim Peng Heng mengerutkan kening. Pek I Hang Li itu terus berteriak begitu, kelihatannya mereka berdua saling mendendam, benar, Sem Gan Sien K. Yang Manggut, Manggut. Padahal kepandayan mereka boleh dikatakan seimbang, kenapa Im Sie Hang Mo malah kabur? Ah, 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 ah. Kim Siao Suseng menarik nafas panjang. Sebelumnya Siao Nim Sem Tiang Lo telah berfirasat akan muncul seorang iblis ganas, bahkan Tau pula akan mati di tangannya, seharusnya mereka bertiga menyembunyikan diri, ujar Tok Pai Sin Wan mendadak. Lu Tung Gila Siao Nim Sem Tiang Lo telah ditakdirkan harus mati di tangan Im Sie Hang Mo. Karena itu, mereka bertiga tidak mau bersembunyi, sahut Sem Gan Sien K. Ah, 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 mendadak Kim Siao Suseng tertawa geli. Lu Sem Gan Sien K menatapnya heran. Sastrawan Sialan, kenapa engkau tertawa geli? Baru lolos dari kematian sudah tertawa geli dasar, kita panggil Tok Pai Sin Wan sebagai lutung gila, itu berarti dia masih mempunyai hubungan dengan Im Sie Hang Mo dan Pei Hang Li. Tapi, kepandainya justru, Kim Siao Suseng tertawa geli. Benar, Sem Gan Sien K tertawa. HMM dengus Tok Pai Sin Wan. Kalian jangan mencertawakan diriku. Kalian berdua Bulim Jihie, tapi kini harus dipanggil Bulim Jik Wai, dua kura-kura rimba persilatan, eh. Lutung gila, Sem Gan Sien K melotot. Sudahlah jangan ribut ujar Lim Peng Heng. Kita masih harus berjaga-jaga, karena kemungkinan besar Im Sie Hang Mo masih akan muncul, percuma kita berjaga-jaga Kim Siao Suseng menggelengkan kepala. Kalau Im Sie Hang Mo muncul lagi, paling, kita juga pasrah, ya ah, Sem Gan Sien K menghela nafas. Tidak disangka Bulim Jihie akan pasrah dalam hal ini. Melawan juga percuma. Malah bisa-bisa kita akan mati seperti Siaulim Sem Tiang Lo, ujar Kim Siao Suseng. Ak-a-akhlin Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Kapan Cie Hiong dan Ceng Nyim pulang pengemis bau? Menurut pendapatmu, apakah Cie Hiong dapat menghadapi Im Sie Hang Mo? bertanya Kim Siao Suseng mendadak. Entahlah, Sem Gan Sien K menggelengkan kepala. Tapi mudah-mudahan Cie Hiong dapat menghadapinya kalau tidak. Lebih baik dia dan Ceng Nyim jangan pulang dulu, sambung Lim Peng Heng. Cie Hiong dapat merobohkan empat dalai lama dan Bulim Sem Mo, bagaimana mungkin tidak dapat menghadapi Im Sie Hang Mo? Ujar Tok Pai Sin Wan. Aku yakin dia dapat menghadapi Im Sie Hang Mo, mudah-mudahan sahutmu Lim Ji Hie dan Lim Peng Heng. Bab 39 Musana Okui, 5 Setan Gunung Muhsan. Tio Cie Hiong dan Lim Ceng Nyim memang sedang dalam perjalanan pulang. Apa yang telah terjadi di Rimba Persilatan, mereka berdua sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka berdua menunggang seekor kuda, memupuk cinta kasih sambil menikmati keindahan alam yang mereka lewati. Kakak Hiong, setelah kita sampai di markas pusat Kepang, apa rencana mutannya Lim Ceng Nyim sambil tersenyum lembut? Kita menikah, lalu hidup tenang dan bahagia di tempat terpencil, jawab Tio Cie Hiong. Benar, Lim Ceng Nyim manggut-manggut. Aku sudah jemuh berkecimpung di Rimba Persilatan, maka alangkah baiknya kita hidup tenang dan bahagia di tempat terpencil, jadi kita tidak akan dipusinkan lagi oleh urusan Rimba Persilatan, adik Im Tio Cie Hiong tersenyum. Kalau kita punya anak Kak, apakah harus diajari ilmu silat itu memang harus? Ujar Lim Ceng Nyim. Kalau tidak anak kita akan dihina orang, kalau begitu, sudah barang tentu anak kita akan berkecimpung dalam Rimba Persilatan, kan Tio Cie Hiong mengerutkan kening. Pasti, tidak mungkin akan ikut kita hidup di tempat terpencil, sebab anak kita harus mencari pengalaman di luar, Lim Ceng Nyim tersenyum. Eh Tio Cie Hiong tertawa geli. Kita belum menikah, tapi sudah membicarakan anak. Apakah tidak terlampau awal engkau yang memulai, aku cuma menyambung, Rim Ceng Nyim cemberut. Ya, kan ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Oh ya, engkau ingin anak lelaki atau anak perempuan? Anak lelaki boleh, anak perempuan pun tidak jadi masalah, sahut Lim Ceng Nyim sungguh-sungguh. Bagus memang harus begitu, Tio Cie Hiong tersenyum dan menambahkan. Anak lelaki harus setampan aku, anak perempuan harus secantik engkau, tentu, Lim Ceng Nyim tertawa gembira. Kakak Hiong, kita pasti akan bertambah bahagia setelah dikaruniai anak, benar. Tapi, kita juga harus baik-baik mendidik anak agar tidak mencemarkan nama kita, ujar Tio Cie Hiong sungguh-sungguh. M.G. Lim Ceng Nyim mengangguk. Begitulah mereka berdua melakukan perjalanan sambil bercakap-cakap. Kadang-kadang mereka bersendagurau, bahkan sering pula Tio Cie Hiong meniup sulinya. Hari ini mereka memasuki kota Paihong, dan begitu memasuki kota tersebut Tio Cie Hiong teringat sesuatu. Adik Im, aku ingin mengatakan sesuatu, engkau jangan salah sangka ya ujar Tio Cie Hiong. Katakanlah Lim Ceng Im tersenyum. Tidak mungkin aku akan salah sangka terhadapmu, ini kota Paihong, maka, aku tahu, Lim Ceng Im tersenyum lagi. Engkau ingin mengajakku berkunjung ke rumah hartawan Li, bukannya, Tio Cie Hiong mengangguk. Itu tidak apa-apa, ujar Lim Ceng Im sungguh-sungguh. Jadi aku pun bisa berkenalan dengan Nona Li setelah kami bertemu, dia pun tidak usah terus merindukanmu, memang begitulah maksudku, Tio Cie Hiong manggut-manggut sambil tersenyum lembut. Betapa kaget dan gembiranya hartawan Li, ia menyambut kedatangan mereka dengan penuh keramahan. Namun dibalik itu, wajahnya tampak murung sekali. Haha Tio Cie Hiong, aku tak menyangka engkau masih ingat kepadaku. Silakan duduk. Terima kasih, Paman Tio Cie Hiong duduk dan Lim Ceng Im duduk di sebelahnya. Oh ya, Nona ini, hartawan Li memandang Lim Ceng Im dengan penuh perhatian. Dia bernama Lim Ceng Im, calon istriku, Tio Cie Hiong memperkenalkan. Oh 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 hartawan Li manggut-manggut. Sungguh cantik Nona Lin, kalian memang pasangan yang serasi, Paman di mana bibitanya Tio Cie Hiong mendadak. Dia, dia sedang beristirahat di dalam kamar, jawab hartawan Li justru di saat bersamaan munculah Nyonya Li dengan air mati berderai-derai. Cie Hiong syukurlah engkau datang siusin pasti tertolong, ujarnya. Apa Tio Cie Hiong tertegun? Apa yang terjadi atas diri adik suslen? Bibi, ceritakanlah nak, Nyonya Li menangis terisak-isak. Begini, hartawan Li memberitahukan. Sebulan lalu, kota ini diserbu para perampok, bahkan para perampok itu memperkosa para gadis. Betapa takutnya kami sekeluarga mendadak muncul beberapa perampok di sini, kemudian bagaimana tanya Tio Cie Hiong tegang. Beberapa perampok itu menangkap siusin, lanjut hartawan Li. Tiba-tiba muncul seorang pemuda, yang langsung menyerang perampok-perampok itu, bahkan membunuh mereka setelah itu, pemuda tersebut melesat keluar membunuh perampok-perampok yang lain, siapa pemuda itu tanya Tio Cie Hiong. Dia bernama Kam Pekiam, jawab hartawan Li dan memberitahukan. Pemuda itu kembali kemari lagi, maka kami sangat berterima kasih kepadanya justru sungguh di luar dugaan, dia dan siusin saling memandang, mereka saling jatuh hati barangkali T. L. O. Cie Hiong tersenyum. Benar, hartawan Li manggut-manggut. Sebab siusin berterus terang pada kami, karena itu kami pun bertanya pada kami Pekian. Ternyata pemuda itu juga suka kepada siusin. Tentunya sangat mengembirakan kami, sehingga kami pun menjodohkan mereka. Akan tetapi, terjadi sesuatu tanya Tio Cie Hiong. Ya, hartawan Li mengangguk. Kemarin kepala perampok berjumlah lima orang datang kemari, Kam Pekian itu dirobohkan oleh kelima perampok Tio Cie Hiong mengerutkan kening. Sebetulnya Kam Pekian tidak kalah, namun salah seorang kepala perampok itu mengeluarkan sesuatu, kemudian dilemparkannya ke tanah dan mengebulkan asap membuat Kam Pekian langsung tingsan. Kelima kepala perampok itu menangkapnya, bahkan juga menangkap siusin, hartawan Li memberitahukan dengan wajah murung. Cie Hiong, selamatkanlah mereka, ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Oh ya, apakah Paman tahu di mana sarang perampok-perampok itu mereka menyebut diri mereka Muhsan Ngokui, ujar hartawan Cie. Kalau begitu, tempat tinggal mereka pasti berada di gunung Muhsan, ujar Tio Cie Hiong dan bertanya. Paman tahu di mana gunung Muhsan itu tahu, hartawan Cie mengangguk. Kira-kira 50 mil dari sini, harus melalui jalan ke utara, kalau begitu kami berangkat sekarang, ujar Tio Cie Hiong. Paman dan bibi tenang saja kami pasti dapat menyelamatkan adik siusin dan Kam Pekian, terima kasih, Cie Hiong ucap hartawan Li. Nak ucap nyonya Cie dengan air matu bercucuran. Terima kasih, Tio Cie Hiong tersenyum, lalu mengajak Lim Cheng Im berangkat ke gunung Muhsan, akan ku habiskan para perampok itu adik Im, jangan sembarangan membunuh pesan Tio Cie Hiong. Tapi, Lim Cheng Im mengerutkan kening. Aku akan memusnahkan kepandayan mereka, jadi engkau tidak usah berbuat dosa membunuh orang ujar Tio Cie Hiong sambil tersenyum. Ya, kakak Hiong, Uru Cheng Im mengangguk. Tio Cie Hiong dan Lim Cheng Im telah tiba di kaki gunung Muhsan setelah menambatkan kudanya di pohon, Tio Cie Hiong memungut sebatang bambu untuk Lim Cheng Im, lalu mengajak gadis itu mendaki ke atas. Kakak Hiong, kenapa tidak menggunakan ginkang bukankah lebih cepat tanya Lim Cheng Im? Kita belum tahu di mana sarang perampok-perampok itu, jawab Tio Cie Hiong sambil tersenyum. Kalau kita berjalan kaki, pasti muncul perampok menghadang kita, jadi kita bisa bertanya di mana sarang mereka betul, kakak Hiong, Lim Cheng Im mangguk-mangguk. Mereka terus mendaki melalui jalan setapak. Berselang beberapa saat kemudian, Tio Cie Hiong berhenti mendadak. Kakak Hiong Lim Cheng Im heran. Adik Im bisik Tio Cie Hiong. Ada beberapa orang sedang mengintai kita di atas pohon, Oh Lim Cheng Im segera memandang ke atas mengarah ke pohon-pohon, namun tidak melihat apa-apa. Kok aku tidak melihat mereka-mereka bersembunyi di balik dedaunan yang lebat, maka engkau tidak melihat mereka, sahut Tio Cie Hiong dan menambahkan. Mereka akan memanah kita, bersambung ke bagian 25.